ini tiba-tiba tuh kawa gua tuh kayak panas dingin di depan kayak ada yang aneh gitu gitu ditambah lagi gua kayak nyium-nyium bunga-bunga melati kayak enggak lama dari situ tiba-tiba dia kesurupan si perempuan yang ini siswi dini siswi yang pas mau surat madri berarti dong kalau koma itu ada yang duduk tuh duduk tapi rambut cuman kata rambut sama bajunya doang apa tuh kira-kira kayak sosok kucilanak itu kayak perempuan kucilanak nah disitu tuh kayak kita tunggu suri di bahang itu kan Nah itu satu doang terbang ada apa lagi kita ada beberapa sosok lah ya kayak seperti ada pohon itu dibawa bukan di bawah sih kayak di samping pohon tuh ngintip jadi kayak setengah badan itu ngintip kok kita Halo selamat datang di Amripa channel di video kali ini kita masuk ke dalam website men kongkau koros pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari Kabupaten Tangerang yaitu tidak lain tidak bukan adalah keruguan sendiri yang dia ternyata punya cerita kalau misalkan lu semua udah lihat video kita berdua yang diikut RI kemarin kalian udah tahu nah kita langsung aja kenalan lagi sama Harry baik izin memperkenalkan diri ya perkenalkan nama saya Harry alamat saya di Kabupaten Tangerang hari-hari ini dia keluar jadi ternyata dia punya cerita lalu mau ceritain tentang apa nih sekilas aja dulu sedih sekilasnya ya kayak tentang ini raya LDKO posis ya tentang kita tentang LDK tuh apa tuh LDKO itu latihan datar kepemimpinan posis jadi kayak dia materi tentang OSIS sebelum dia menjawab jadi OSIS Oke jadi kayak mungkin bahasa kasarnya kayak lu latih dulu nih Iya dilatih dululah oke LDK posis ada kejadian apa tuh kejadiannya ada sih kayak kejadian yang bikin horror gitu ya horror-horror yang bikin kayak hawa nggak enak dari hawa nggak enak sampai bau yang hal-hal yang tidak enak gitu Oh gitu ya udah berarti kita tunggu ceritanya nih ya kita kita tunggu gua juga nunggu mereka semua nunggu ya ya langsung aja buat temen-temen semuanya kita sebentar lagi akan masuk dalam segmen Kongko horror tapi jangan lupa like kalau nggak ada juga subscribe channel gua langsung aja kita masuk ke segmen Kongko horror-kongko horror dimulai jadi gini Bang pada saat 2018 gue tuh masih duduk di sekolah mendengar pertama yaitu SMP lah ya Nah gue tuh punya kegiatan sih jadi kayak kegiatan sekolah gitu tuh jadi rutinitas tahunan sekolah yang harus mengadakan latihan dasar kepemimpinan osis gitu ya gimana itu tuh kayak melatih mental osis gitu kan nah gua ada rencana gitu kan bukan bukan gua doang jadi panitia itu ada rencana pengen LDK itu ke salah satu pantai yang ada di ujungnya Banten yaitu di pantai Anyer nah pada saat itu juga gua sama temen-temen nih pas hari H ya hari H itu tuh dari pagi itu gua udah mempersiapkan acara nah pagi-pagi itu kan siswa pada masuk dan masuk itu kan ada acara muhadawara pasti tahu ya Bang bahkan satu sekolah kita kan loh muhadawara ya muhadawara itu kita sambil mempersiapkan acara sebagian ada yang mempersiapkan sebagian juga ada yang mengikuti muhadawara itu nah sampai selesainnya muhadawara kita masih melanjutkan kayak mempersiapkan barang-barang yang harus kita bawa gitu kan sampai kita mengumpulkan siswa itu siswa atau peserta ya di sini lu jadi panitianya Iya jadi panitia kita masih mempersiapkan dan menunggu mobil mobil datang mobil peserta dan tiba-tiba mobil datang itu kita mengangkat setiap barang tuh yang dari lapangan sekolah ke mobil itu nah pas di jalan kita udah mau jalannya kita tuh udah pada masuk tinggal panitia kan jadi kita udah ngebagi posisi panitia sebagian ada yang ke mobil peserta sebagian ada ikut mobil sekolah dan gua juga masuk ke mobil sekolah kan ya karena lu panitia karena gua ditugaskan jadi konsumsi jadi gua harus ikut mobil sekolah juga yang harus belanja gitu kan nah jadi kita kita mobil berdua itu tuh nggak seiringan jadi ada yang langsung ke pantai dan ada yang belanja gitu kan mempersiapkan membeli barang-barang untuk di sana gitu nah pas di tengah perjalanan gua masih kontekkan sama panitia yang ada di mobil Fono nah gua kontekkan kan itu di mobil itu ada yang mabok nggak gitu kan terus kata temen gua itu ngomong enggak ini nggak ada yang mabok cuman kita dari pas perjalanan itu juga kayak ada kendala gitu kan kendala itu kayak barang kita ada yang jatuh di tengah-tengah tol kita nggak mungkin kan nggak ngambil harus sedia kan terus gue bilang oh ya udah nggak usah diambil lah lagian patok gitu kan masih banyak dari situ lah gitu kan nah itu udah ngambil udah di jalan gitu di jalan sampai lah dia gua masih di masih belanja sama guru gitu kan nah pas belanja itu juga gua masih mikir-mikir ini apa yang kurang gitu kan gua nanya dong sama guru gua ini ada yang kurang apa ada yang kurang enggak gitu kan terus kita beli telur kan kata dia beli telur katanya ya udah beli telur nah beli telur tuh kita hampir 1-2 kg-an nah itu tuh nggak langsung 2 kg jadi kayak seperempat perempat gitu biar hemat kalian jadi seperempat digoreng buat ini gitu kan nah seperempat itu telur ada yang jatuh Bang kayak mungkin bukan dari kita juga ya kayak itu tuh udah ada tas paperback robek kenapa perempat itu tiba-tiba robek dan jatuh nah di tengah-tengah perjalanan juga kita udah jalankan jalan lagi nah tiba-tiba balon itu kempes jadi menghambat yang penitia guru tuh ke tempat tujuan eh nah pas di jalan yang di sekol yang udah sampai sana tuh ditugaskan untuk masang tenda kan jadi gue kontekkan nih lu disana lagi ngapain itu kan yang udah datang ini serta ini terkata paling terkata yang disana tuh lagi ini lagi baru nyampe atau baru turun terus ngomong kan ya udah itu disuruh masang tenda aja gitu kan biar menghemat waktu itu berangkat jam berapa tuh jam berangkat itu itu jam sebelum zuhur sebelum zuhur yang masih peserta yang tidak ada lu panitia di dalam itu sampai jam jam setengah satu dan gua nyampe satu-satuan karena satu-satuan karena ngurusin mobil tadi yang ini ya mogok tapi kayak banyak bocor pecah gitu lah ya oke nah udah selesai tuh gue berangkat lagi sampai sama tujuan tapi sebelum pas mobil belok ke tujuan itu pas di jalan tuh gua masih awalnya masih biasa aja kan karena AC kan jadi kayak dingin kayak masih biasa aja pas gua belok ke pantai gitu memasuki pantai tiba-tiba hawa gua berubah pas gua menginjak pantai itu juga gua berubah nggak kayak biasanya pas gua ke pantai biasanya kan jadi kalau pas biasa itu kan gua biasa aja gitu hawanya hawa angin besar dan kenapa ini tiba-tiba tuh hawa gua tuh kayak panas dingin gitu kan kayak ada yang aneh gitu ditambah lagi gua kayak nyium-nyium bunga-bunga melati kalau disitu waktu pertama datang tuh oke terus nah gua baru nyampe nurunin barang yang ada di mobil sekolah ya nurunin barang nah gua gua kumpul tuh nyamperinnya udah sampe panitia udah sampe disitu duluan pas udah sampe tuh gua ngomong ya udah aja kita masang sender dapur itu kan sekalian kita masang banner udah-udah tuh udah pas udah masang siswa juga disuruh makan sama sholat juhur gitu kan sholat juhur gitu tuh kita sholat juhur tuh kayak ada materi-materi dari salah satu guru gitu kan materi nah kita juga sebagian itu ada yang ngarahin siswa itu ke materi dan kita sebagian ada yang mempersiapkan secara juga gitu kan kayak bagi-bagi tugas lah ya Kak nah pas udah bagi tugas juhur berikan sholat ashar sama mandi gitu kan nah pas mandi kita kayak masih ada materi satu lagi gitu habis-habis itu materi satu itu kayak materi tentang organisasi gitu lah ya nah balik lagi itu mau maghrib nah situ tuh kayak pas maghribnya tuh set aja gua kayak aneh gitu kayak pas ngambil hudu gitu kan kita kan suruh ngambil hudu nah si kita udah udah ngampar kayak ngampar terpal nah itu kayak ada yang aneh dari pas awalnya biasa aja gilernya kayak biasa aja tiba-tiba pas udah ngambil hudu pas udah mau komat kita kan itu salah satu siswa itu posiswa kita siswi ya nah salah satu siswi itu ada yang ngelamun kali ya jadi kayak dia menjaga kayak gini kayak ngamun gini gitu karena ditambah lagi yang cewek itu kan panik ya kayak panik kan gitu nah kayak enggak lama dari situ tiba-tiba dia kesurupan si perempuan yang ini siswi ini siswi yang pas mau sholat maghrib berarti dong kalau komat pas maghrib komat Iya pas maghrib ya kesurupan bener-bener pas mau sholatnya gitu pas banget mau sholat jadi kayak kita udah komat nih udah mau komat terus dia bengong tiba-tiba bengong yang lain udah berdiri dia masih duduk kayak ngelamun gini itu kan nah pas dilihat ke belakang siswi yang satu itu ngomong pak jangan dulu sholat itu kan ini ada yang kesurupan itu salah satu guru itu guru-guru cowok itu nyamperin ditanya ini peserta bukan tapi dia tetap aja ngelamun pas dia juga matanya itu kayak bukan mata-mata itu kayak banyak pakai ditempel itulah ya Bang kamu tahu pasti kan kayak ditempel kayak pakai soplen gitu tempel gimana sih kayak ditempel kayak ada nempelin gitu kayak ngelamun ngelamun ke atas oke terus nah gitu tuh kita mau coba tim tuh kayak buang ubatin kayak kayak kita tuh kayak keluarin si sosok itu dari tubuh peserta itu nah pas udah keluar udah selesai tuh luarin tuh nah kita mau coba lagi tiba-tiba nambah lagi buku tapi nama itu bukan satu nama tiga langsung tiga tuh jadi dobel empat tuh iya lalu empat nah jadi siswi yang enggak kena itu buyar itu kayak dia takutlah ya takutlah ya minggir-minggir gitu ya kena paham-paham jadi panitia tuh kayak nggak kondusif jadi kayak fokusnya ke yang kesurupan jadi oke jadi panitia panitia osis dan juga guru mungkin ya iya langsung berpada nimbrung disitu nimbrung dan si peserta itu kayak buyar entah ada yang di depan senda dan ada yang jadi menghindar dari yang kesurupan kali ya pada mereka bertakut kita terus yang nggak lama itu ada salah satu siswi gitu kan yang kesurupannya itu kayak aneh gitu kayak anehnya itu kayak dia pengennya itu kalau orang tuh kan kesurupan tuh di tempat kayak dia pengen jalan-jalan di jalan-jalan ditang-tengah di pesisir pantai gitu kayak pengen jalan pengen motor aja jalan iya kesehatan gabut mungkin ya kayak gabut nah disitu tahu ya juga gue kayak aneh gitu kalau ini tiba-tiba kesurupan sampai itu kesurupan itu sampai jam 8-an abang ya sampai dari maghrib tuh ya komat ya berarti jam 8-an sampai nggak nggak jadi sholat atau gimana tuh nggak jadi nggak jadi pas pada saat itu iya kayak iya sih orang langsung rame empat kesurupan bukan empat juga tapi hampir semua hampir semua cuman diawalin sama empat itu bahkan sampai satu-sampai siswi tuh buat siswi kayak pandesnya putri itu tuh salah satu itu ada yang kena kena juga nah oke terus lanjut tadi yang muter-muter di pantai muter-muter itu kita ngejar dong kamu ngapain kesini saya mau jalan-jalan saya tanya ke kan nah disitu tuh sambil diobatin sambil dia jalan kan kita ngikutin di belakangnya iyalah takut tiba-tiba ketengah iya ketengah laut tiba-tiba gua takut mikir tuh kita ngelamun eh kita meleng dikit lah ya meleng dikit dia tiba-tiba ada di tengah-tengah itu itu tiba-tiba orang itu ngambang kan kan kita nggak tahu iya oke lanjut namanya malam kan terus udah tuh udah reda jam 8-an tuh udah reda ya kita sambil salawatan sholat tuh sholat isya ngambil udu lagi sholat isya Oh itu udah beres tuh udah beres udah beres jadi abis nangis mungkin bukan ya jadi pada batal capek lah capek gitu ya tenaganya udah dipakai itu nah gitu ya nah ngambil udu kita bang oke ngambil udu sholat isya sholat isya kita itu kayak sholatnya masih normal sholatnya sholat biasa kan cuman nggak ada yang dalam kayak pas madwe tadi nah habis sholat isya kita sholatan lagi itu si peserta disuruh masuk ke tendanya bukan ke tendanya sih kayak masuk ke regunya masing-masing karena mau ada pensi nah oh pensi pensi itu pentas seni ya ya penampilan-penampilan ya kayak hiburan dari dia juga gitu nah nah dari panitia juga mempersiapkan tempat buat itu sekaligus kayak ada ini apel apel api unggun gitu kan api unggun ya biar anggap juga kan mempersiapkan itu jadi kita memasang si apa sih kayu api unggun juga gitu kan nah udah siap kita apel dari apel itu kita udah apel lu kita udah mempersiapkan dari yang lain kita langsung ke pensi nah di pensi itu gue kayak ada yang aneh bang anehnya kenapa tuh lu gimana sih pantai tiba-tiba ada bau kayak bau-bau bangke gitu bau bangke ketika pensi mulai atau pensi mulai pensi mulai dan lu disitu lagi nonton lah kasar gitu ya iya cuman kalau siswa duduk nah gue sambil berdiri sambil tangan ke belakang sambil ngertiin gitu kan sambil mantauin dia juga sambil pegang senter lah ya biar mereka juga nggak ngamun sentak takut kayak pas maghrib tadi iya betul-betul jadi lu kayak ngawasin lah gitu sama pandai-pandai yang lain iya oke nah disitu tuh gue nyiu mau bangke gitu nah gua jalan tuh ke panitia yang satunya ke sebelah gua ya walaupun jaraknya kayak dari sini ke lemak kayak dari sini ke lu lah gitu ya nah disitu tuh gue ngomong weh lu ngeliat ya apa sih kayak lu kayak nyium-nyium bau bangke nggak sih gitu kan ternyata dia nggak sih gua nggak nyium tadi ya nah gua ngomong gua nyium waktu gue kan gua nyium bau bangke cuman kayak sekilah nah nah di itu tuh gua mulai agak aneh lu nyium waktu gue nyium tapi iya gua nyium waktu cuma sekilas nah di itu tuh gua mulai agak aneh lu nyium waktu gue nyium waktu cuma sekilas nah di itu tuh gua gua ngomong kan iya gua juga nyium cuma sekilas lewat waktu itu hilang tiba-tiba lewat lagi tuh itu bangke nya nah sambil pensi tuh gua ngomong sama dia cuman nggak ini banget ya nah pas pensi selesai itu kasih siswa ya siswa atau peserta itu disuruh tidur katanya masing-masing udah selesai nih tidur mereka tidur nah gua masih patroli tuh bukan patroli kayak keliling gitu ya oke mantau lah mantau si peserta juga kan takutnya ya takutnya kayak salah satu peserta itu tiba-tiba ada yang di pantai kan ada yang di pinggir jalan raya kan alfanya beli apa-apa tau-taunya itu gitu namanya kita nggak nggak tau kan nah gua sambil nyantarin mukanya gitu kan kayak ngeliatin biar dia tidur apa nggak gitu kan nah udah selesai selesai keliling gua kumpul di tenda dapur sama panitia yang lain cuman nggak semuanya kumpul gitu kayak sebagian ada yang kumpul di panitia guru sebagian ada yang dikumpul tenda dapur nah gua itu Google di tenda dapur itu sambil ngomongin gua udah bilang gitu saya gua udah patroli udah patroli gitu kan udah aman tuh nah udah kondisi gua tuh sambil ngomong gimana besok apa gitu kan kayak kalau dia tanya gimana gitu kayak mau dibangunin nggak ntar jam berapa nanya dibangunin jam berapa gitu kan nah disitu tuh panitia tuh gabut tuh jam setelah 12 udah selesai evaluasi tuh gabut kayak kita ngapain sih nggak bisa tidur kan nah gabut kita main games games dulu lah jadul ya kayak ABC lima dasar gitu ya kan ya kayak yang kalah itu dicoret kita pakai bedakan kita ada yang bawa bedak tuh bedak nggak tahu itu buat games apa gimana kita ada yang bawa dari peserta nah kita minta kan kita tutup botol yang warna tutup banget botol yang orang yang ya minuman lah ya botol minuman apanya intinya botol minuman lah ya botol warnanya warna-warna agak agak tinggi juga tutupnya nah itu tuh main sampai jam setelah satu lah ya kita main sejaman lebih lah ya nah kita main selesai main tuh kita gabut ambil foto-foto dokumentasi kita abis main tuh kayak foto sama buka kita abis dicoret nah itu belakang gua tuh ini bang banner yang kayak belakang bernernya juga itu kayak pepohonan tinggi gitu nah dipelusuri juga sama temen gua wah lu lihat di sini kata dia kantor temen gua tuh apa kata yang lain kan ada apa di zoom tuh sama temen gua ini nih kayak di belakang banner tuh kayak ada yang ngeliat gitu kan Apanya tuh di zoom eh kayak di belakang banner kayak ada yang enggak maksudnya di belakang banner tuh di zoom apanya foto atau apa fotonya Oh jadi lu foto foto foto-foto itu di zoom tuh bang di zoom tuh kan pohon itu kayak ada ranting yang berdiri itu ya namanya pohon yang apa tuh kira-kira kayak sosok kuncil anak itu kayak perebuan kuncil anak nah disitu tuh kayak kita tuh di belakang itu kan nah itu bukan satu doang tadi bang ada apa lagi disitu ada beberapa sosok lah ya kayak seperti ada pohon tuh dibawa bukan di bawah sih kayak di samping pohon tuh ngintip jadi kayak setengah badan tuh ngintip kok kita dan tuyuh juga sama gitu ada tuyuh juga cuma gua masih mikir kok bisa ada tuyuh sama hal-hal seperti itu ini kali kuntil anak pocong tuyuh itu kali mbak-bapaknya mungkin ya enggak tahu emang iya gitu tapi aneh itu yuk itu kayak enggak nampak gitu kayak terbang gitu ya kayak enggak terbang kita enggak tahu ya itu nah itu gua bilang udah jangan diri aku takut gue gitu kan nah enggak lama kata temen gue udah kita gabung ke panitia guru aja tadi ya terus gue bilang ya udah kita gabung disini ntar kita patro lagi aja berdua kalau jangan sendiri-sendiri gitu kan itu disitu tuh gue sambil jalan nyium bau melati bang oh melati lagi nih tadi di awal bangke ini melati awal kan melati juga tuh yang baru turun mobil bus oh iya nah itu terus bangke terus ke melati lagi nih iya jadi kayak kalau awal datang itu kan melati tuh kayak biasa aja ya kalau ini ini saya lebih pekat kayak ada orang yang pakai minyak wangi di samping gua tapi kayak semacam seperti itu ya kayak di samping gue tuh kayak ada orang yang pakai minyak wangi yang baunya mati itu tuh nyium banget gue kayak gue mikir-mikir yang aneh-aneh gitu karena kan gue mikir tuh kayak abis ngeliat foto tadi tuh yang yang langsung tertujunya sama foto tadi tuh iya oke nah disitu tuh gua kumpul kayak ditanya sama guru kalian dari mana gitu kan kita abis dari tanda dapur gitu kan oh ya udah disini aja gabung atau istirahat gitu ya nah disitu disuruh istirahat kan sama panitia guru nah sangking pada panitia tinggal bertidur sambil istirahat tiduran lah gitu ya tapi nggak bisa nggak bisa merem kita karena memikirin acara itu kan nah kita dari satu persatu kita dipanggil sama pembina kita dipanggil kita ditanyain tentang ini kayak materi selanjutnya apa gitu kayak perciapannya apa gitu karena habis dari itu kita dikumpul di salah satu tempat nah itu tuh kayak parkiran pantai itu tuh parkiran pantai dan di ujungnya parkiran itu ada rumah kosong bang yang bukan satu doang tapi tiga rumah kosong yang udah selama nggak dihuni kalian jadi kayak gubuk gitu kayak mungkin bekas warung atau apa gitu jadi itu tuh kayak gelap banget nah salah satu panitia itu ngomong dong eh lu ngeliat nggak sih kayak ada yang ngintip dari ngintip kita gitu kan nah yang orang lain tuh ngomong nggak sih biasa aja nah dari situ tuh biasa aja terus ada salah satu lagi yang ngomong kok gua merinding itu kayak ada yang ngeliat juga gitu dia kan sekarang megang senter kan senter dia kan masih dikantongin nah dia nyanterin nyanterin ke gubuk ya gua tuh tadi tuh yang kata gua kayak warung itu yang tuh yang gubuk kosong itu tuh nyanterin pas nyanterin nggak ada apa-apa tapi kayak ada ngintip kayak gimana sih kayak ada yang ngintip cuma kitanya nggak ngeliat cuma kayak sekilas begitu kayak ada yang jalan lah ya pasti senter juga nggak ada gitu nah disitu tuh kita kayak renungan renungan panitia gitu ya saya menanyakan menanyain acara selanjutnya gimana itu kan nah udah selesai renungan kita ada acara lagi yang namanya jurid malam oke jurid malam nah jadi jurid malam itu kita pertenda eh bukan pertenda sih kayak peregu gitu ya si peregu peregu kan emang sama seperti pertenda gitu ya nah peregu itu dibangunin satu persatu dibangunin kayak ditanya-tanya kamu siap nggak jadi ini gitu kan visi-visi kamu itu apa gitu kan nah gua tuh kan sambil ngebangunin sambil keliling juga kan kayak sambil nyanterin salah satu siswa bukan salah satu tapi jatuhnya setiap siswa gitu kan biar nggak ada yang seperti pas Maghrib tadi gitu kan pas disitu tuh gua udah nyanterin dia udah bilang tuh sama temen gua lu jangan megak jangan nggak bikin senter bantuin gua megak senter gitu kan nggak mungkin kita nggak bikin senter gitu kan biar siswa ini nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan jadi kayak dia memikir apa-apa terus kita senter itu dia ini gitu kan saya langsung tertuju nggak mikir yang aneh-aneh jadi pikiran itu biar nggak kosong gitu kan biar nggak ketenternya nah dari situ selesai selesai itu jam setelah lima setelah lima subuh sambil mempersiapkan sekolah tubuh selesai sekolah tubuh gitu ya sekolah tubuh renungan subuh ya renungan pagi ya itu kayak itu kayak kultum dari Panditia Guru ke peserta dan Panditia nah pas kultum itu bukan gua doang bang yang nyium juga tapi ada juga nyium pas kultum nyium bau bangke itu tapi itu beda lagi dia ngomong ke gua her lu nyium bau bangke nggak sih ya tadi terus gua bilang kan gua nyiumnya semalam kata tuh yang sekilas doang kayak sekolah jalan terus dia ngomong ini bukan sekilas kata dia kayak 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 pekat banget itu kan kayak nggak nggak ilang-ilang gitu bangke itu kayak ada di tempat kita gitu cuman gua kayak positive thinking mungkin kayak ada bangke siku satu ya kan tapi lu disitu nggak nyium bau bangke enggak itu kan gua nggak nyium temen-temen gua itu nyium dia nanya ke gua terus bukan satu orang doang yang nanya ke gua nyium bau bangke nah ada lagi yang nyium dia ngomong wih lu nyium bau bangke enggak terus gua bilang enggak gua nggak nyium atau gua biasa aja gua nyium atau biasa kan kayak ada bangke tapi kayak bangke gimana gitu bangke-bangke curut tipus gitu kan nah gua bilang ah mungkin pikiran lu doang kali kayak lu kan seharian ini puluh capek nggak tidur juga kali gua gitu kan nah disitu setelah renungan pagi-pagi itu disuruh mandi mandi serima kebajikan naraganya tenang kan ada materi lagi nah dari materi disitu tuh materi tuh mencari materi tuh langsung double materi jadi kayak materi satu langsung materi dua nah pas materi tuh sambil materi sambil main game sekarang nah gua ke kamar mandi jadi yang lain lagi materi gua sendiri ke kamar mandi dan itu tuh gua kayak ada yang ngikutin bang entah itu apa tapi ada yang ngikutin kayak ada yang ngebuntutin dua dan gua mikirnya tuh mikirnya tuh kayak aneh jangan bilang kayak semalam gitu kan lu notisnya kesitu dan gua bilang kan ke temen gua wih gua tadi ke kamar mandi gitu gitu mau bangar kecil kata gua kan nah tiba-tiba gua kayak ada yang ngikutin gitu pas lewat pohon gede kan emang itu ada pohon gede kan nah itu tuh gua lewat situ tuh kayak ngikutin gitu tapi gua mikirnya tuh yang hal semalam kata dia kata dia itu mah halusinasi lu kali kalau lu belum tidur kalau lu ngantuk kali kata dia terus gua bilang gua tau juga sih mungkin juga iya gua gitu kan nah abis materi itu kan kayak apa sih yang kayak suruh bias-bias itu kan kayak gitu ya bersih-bersih 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 mau pulang gitu ya nah itu tuh kayak ada yang jalan juga ada yang jalan ke pasisir pantai lagi apa itu eh manusia manusia cuman bukan dari kita ada yang dari kunjungan orang lain oh dari sama seperti yang semalam gua juga gitu kayak ada yang lewat kayak ada yang notice kayak ada yang lewat itu kayak dia tuh cowok lewat kayak lewat itu di pesisir pantai itu kan pantai itu kan siang-siang kan tepi ya namanya pantai khusus kayak pantai khusus buat liburan keluarga gitu ya nah itu tepi nah gitu tuh dia kayak masih ke pantai itu pakai baju rapi mau pakai sepatu gitu kayak jalan ke tengah-tengah pantai mandi adang sama temennya nah guru gua ngomong tuh lihat tuh kayak yang semalam bukan sih oke sotonya semalam terus gua bilang mungkin pak kan karena gua hawa gua gak tau gitu ya gua ngomong mungkin gitu nah guru gua nyamperin kesono ternyata iya gitu kan ternyata kesorupan juga dia kesorupan juga nah dibantuin lah sama guru gua selesai nah guru gua tuh balik lagi si peserta juga sambil beres-beres lepas tenda gitu kan udah dilepas si tenda juga si yang suruh juga itu disuruh pulang sama guru gua udah pulang aja ntar daripada kenapa-kenapa gitu yang tadinya kita biasa aja siang-siang itu jadi mikirnya semalam lagi gitu nah pas disitu sudah selesai udah beres-beres terus tuh kita udah ngerapin barang-barang kemarin sama yang kita pakai sekarang di bekas terus di absen kan di absen udah tuh udah clear jadi barang dinaikin ke mobil barang-barang yang kita pakai tadi tuh yang bekas tuh di kemobilin pas serta itu dimasukin ke mobil lagi panitia masuk ke mobil juga panitia guru nah kita pulang pas udah keluar kejalanan raya itu hawa gua hawanya biasanya malah dingin kayak mobil itu kan emang AC kali ya cuman ya gak mungkin kali AC sampai sedingin kayak di kutub utara mungkin kali ya emang sedingin itu kayak dingin tau lo jadi kayak gua tuh yang tadinya yang tadi cuma pakai alma mater ini gua nambah lagi pakai jaket mungkin gua bawa jaket kan gua mikir kesitu kan kayak kok beda gitu kayak ada di dunia lain nah di tengah-tengah perjalanan tuh guru tuh ngajak evaluasi dia ngomong eh katanya kalian mau kalian tau gak kata kata guru kan guru cowok nah temen gua tuh ngomong atau apa-apa gitu kan semalam gitu ada salah satu siswi yang kesurupan yang kesurupan itu kali kita kembali kesurupan lagi nih nah yang kesurupan itu pengen ngajak siswi itu ke tempat dia gitu kayak pengen ngebawa siswi ke tempat dia cuman bukan ke pesir pantai cuman dia tuh ngajak dia tuh ke tempat basecamp kayak basecamp lah ya tempat dia kayak rumah dia pengen bawa dia karena dia tuh badannya cantik gitu kan dari ujung rambut sampai ujung rambut cantik gitu badannya jadi si yang kemasukan ini si setan lah si setan ini gitu kata guru masukin dia tuh karena pengen bawa dia ke dunianya mungkin mungkin jadi kayak pengen ngebawa dan gua ngomong kan ah makasih pak bukannya yang saya liat tuh cuman yang di pesisir pantai gua bikinkan ternyata yang itu bukan itu yang satu lagi yang kalian tuh ada sebagian ada yang di pesisir pantai nah itu ada lagi yang pengen ngajak kesana gitu kan tadi ya dan gua tuh minta ceritanya dong ke guru gua gimana apa ceritanya gitu kan kan saya lagi ada di pesisir pantai sama sebagian guru gitu nah guru yang ikut gua tuh dia juga bertanya-tanya kan gimana ceritanya gitu kan nah gini tuh ceritanya ngapain siswa itu tuh mau nolongin siswanya temennya juga nolongin kayak mau ngeluarin kayak apa sih yang nempel di badan temennya cuman gak kesampaian karena dia udah keburu ketempelan juga dan itu tuh dia ketempelan tuh kayak tangannya tuh gini bang katanya kayak mau nyakar-nyakar gitu cuman pengen ngajak si siswa itu ke tempat dia kayak kakak dunia dia gitu ya nah gua ngomong pak ini serius enggak kan terus yang ngomong serius serius yang yang pas dia bilang itu begitu kan nah gua bilang lagi ke salah satu ini ibu guru kan guru kan sebuah cewek ibu ini serius enggak bu iya atau yang bener cuman guru itu kan enggak ngomong-ngomong jadi banyak karena dia masih parno kan takut gitu nah disitu gua kayak mikir yang aneh-aneh juga kayak dari pas pertama gua dateng gua masih ditubah dan gua panas dingin gitu kan ditambah lagi gua nyium bau melati kan pas nyium bau melati nyium bau bangke disitu nyium bau melati lagi gitu kan nah disitu tuh kayak banyak kejadian gitu kan dari pas berangkat itu kan gua di jantung mikir-mikir juga kan banyak kejadian banget gitu kan kayak kayak apa sih ini kenapa keutuhan kayak kok bisa sampai begini gitu gua mikir gitu akhirnya lu berusaha untuk mungkin cocok kologi kali ya iya kayak untuk di kayak oh awal berangkat udah gini gini pulang gitu jadi lu selesai itu pulang tuh belum masih di perjalanan juga jalan pulang iya kayak gua masih ngobrol juga sama guru terus pagi-pagi itu yang guru yang menolongin si pengunjung yang satunya yang kesurupan kayak yang semalam itu dia juga bilang ini kesurupannya sama yang semalam yang kamu ikut bapak tadi ya kan terus gua bilang masa sih pak gitu iya soalnya gak mungkin kan masuk ke pantai maka sepatu-sepatu yang masih bagus gitu tiba-tiba dia masuk ke pantai gitu kan iya sih gua kan ngomong iya sih iya sih aja kan kayak hawa capek mungkin kan jadi udah pikiran gua tuh udah kemana-mana gitu iya sih pak nah disitu tuh guru itu ngomong next katanya kalau ada acara itu kita gak usah kesini lah katanya kita nyari pantai selanjutnya kalau mau ke pantai gitu kan nah gua bilang yaudah bapak ntar siapin aja katanya tujuannya kemana gua gitu kan nah pasti udah pulang belum pulang ke rumah masih di sekolah kita nyampe ke sekolah turunin barang gitu tuh muka-muka itu kayak muka-muka capek banget kayak ada yang miku di sini ya kan ada yang pada perdua-perdua di sini kan dia juga di saat itu gak nenteng tas kan jadi dia cuma naro tas tiba-tiba tiba-tiba pas nyampe sekolah katanya di pundaknya ini ada pegel-pegel emak kaki dia terus gak capek gitu mungkin kalian gak karena hawa capek terus gua bilang yaudah istirahat istirahat aja dulu ntar kalo gua pulang pulang aja gak apa-apa dan kalo yang udah udah ada lagi ngebut kalo pulang pun gak apa-apa gitu kan kecuali panditia panditia masaknya di sekolah gitu tuh beres-beres juga kak nah pas gua pulang juga badan gua tuh masih kayak kayak berat gitu bang gua masih mikir apa sih ini kayak hal-halnya itu hal-hal janggal semua gua mikir berat badan gua berat kayak gua gak gak bisa jalan jadi kayak kayak tas gua tuh enteh cuma berat gitu pas gua pulang penyampai rumah gua ini kan di urut tuh sama tetangga gua kan liat tetangga gua tuh bisa urut dia ngomong kamu ini ya habis ngeliat sosok-sosok hantu tuh terus gua bilang kayaknya iya sih bukan kayaknya lagi kayak kayaknya iya ngeliat gitu kan kayak kayak gua udah ngomong udah diceritain tuh yang tadi gua ceritakan lukan gua ngeliat hantu ini gitu kan kayak hawanya udah janggal juga terus dia ngomong iya kamu tuh kayak ketempelan juga gitu cuman kamu mungkin imun dari kamu juga kuat terus si sosok itu tuh gak nempel ke kamu justru dia ngelibatin ke orang lain gitu jadi jadi hawanya kebawa pulang tuh energinya mungkin ya mungkin energinya iya kebawa pulang itu gua kalau orang kecapaian tuh pasti sehari dua hari udah ini ya udah sudah fit gitu ya nah gua sampai tiga hari petaharian dan itu tuh dia ngomong si pengurus itu kalau masih kalau masih 4 hari itu masih kayak hawanya masih kayak gini ntar bilang ke saya ntar biar saya batin gitu ya nah pas kalau hari keempat itu gua agak mendingan gua nyamperin kan badan udah agak mendingan gitu nggak kayak sebentar juga terus dilihat lagi sama dia iya soalnya hawanya itu udah agak menghilang karena si sosok itu juga udah gak ada gitu kan gitu jadi lu diikutin lah kasarnya gitu kan iya kayak ini sampe lu ke rumah iya kayak gua diikutin kayak gimana sih hawanya tuh kayak diikutin tuh kayak berat-berat gitu kan ya iya 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 dan sebenarnya dari awal lo pun mungkin dari kesurupan masalah ini kali ya mungkin berawalnya dari situ terus karena ditambah juga biasanya kalau lagi acara kayak gitu baik peserta maupun panitia biasanya kan udah capek banget ya iya udah capek terus juga udah kurang makan juga kan makan mungkin kayak yang ada aja anak yang kalau lagi acara tuh ih gak mau makan iya ih gak mau ini tapi kan tetep dimakan walaupun tapi kan gak banyak terus juga pikiran kali ngelamun iya pikiran juga kayak pikiran gak tenang juga kali iya kali gitu ya mungkin oke dan panitia juga pada saat itu merasakan merasakan juga gitu kan merasakan dan lu sampe di bawah rumah ya ya energi-energi itu sampe di bawah rumah bahkan sampe tuang urutnya juga ngomong kalau sampe 4 hari belum fit biar saya obatin lagi iya cuman 4 hari itu yang udah agak mendingan cuman dia ngomong tuh sosok itu udah menghilang gitu udah gak ada dan gua juga nanya ke anak sama temen-temen gua juga lu ini gak sih badannya berat gak sih nah dia ngomong enggak 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 ada yang berat cuman gua doang sendiri oke lu doang kali yang diikutin kali tuh karena gua orangnya bukan orangnya kemana-mana sih jadi kayak ke kamar mandi pun mungkin kalau kamar ini harus sendiri gitu kayak meriksa peserta juga sendiri gua waktu malam-malam jadi gua kayak diikutin kali dari itu mungkin karena lu sendirian kali ya hitung kayak kayak oke selesai ceritanya kayaknya udah sih segitu aja oke selesai aja jadi buat temen-temen semuanya khususnya anak-anak sekolah yang LDK-LDK atau misalkan pengukuhan atau pelantikan dan sebagain macam itulah yang kita harus keluar ya keluar dari sekolah gitu kita camping lah atau apalah itu ya banyak-banyak berdoa banyak-banyak berdoa juga terus izin orang tua terus juga kalau disuruh makan ya makan iya bener bahkan kebanyakan tau bang kayak disuruh makan kan kita makan apa adanya ya jadi kita kayak orang lewat kan panjang kan panjang gitu nah itu tuh kayak kak gak mau makan gak mau makan nah kita tuh biar dia makan biar entah dia tuh kena komen orang tua juga gue juga kan dulu sempet jadi panitiosis lah ya gitu sempet alasain gimana kita tuh sebenarnya nyuruh kalian buat makan tuh kayak udah makan aja makan aja gitu bukan bukan maksa bukan marah biar lu gak kesurupan gitu tuh maksudnya karena nanti bengong merut kosong lapar gitu kan mata belok gitu kan tiba-tiba sakit lah ya sakit dan nyampe rumah orang tua marah-marah sama-sama kalian ikut organisasi lagi tipes lagi ya iya sampai mungkin ada yang tipes kali ya mungkin ya oke mungkin cukup sekian aja terserah buat temen-temen semuanya mau percaya mau tidak iya balik lagi ke kepercayaan temen-temen semuanya yang pasti kita hanya berbagi cerita disini iya kan Her ya iya kayak berbagi cerita pengalaman pengalaman aja namanya juga pengalaman dan buat temen-temen semuanya yang punya kisah horror yang menarik dan juga segala macem kejadian-kejadian horror itu boleh banget hubungi langsung aja di instagramnya gua di at amurullah rf underscore atau mungkin langsung aja ke instagramnya Heri at underscore bang bang underscore rt.1 rt.1 oke jadi langsung aja DM ceritain dulu secara singkat abis itu kita langsung deal deal-an oke deal deal-an oke terima kasih buat Heri yang udah ngeluangin waktunya terima kasih kameramen juga terus lu juga cerita segala macem ini kameranya kameranya juga kayak udah jenuh kali ya ini gak dengerin cerita intinya buat temen-temen semuanya percaya atau tidak itu balik lagi ke diri kalian semuanya kita hanya berbagi cerita disini jangan lupa like comment dan juga subscribe channel gua untuk biar tambah semangat lagi kita dalam mengonten terima kasih untuk temen-temen semuanya yang sudah menonton sampai bertemu di video selanjutnya ya kok horor ditutup terima kasih terima kasih